Tapi beliau selalu tersenyum Jadi dia tidak pernah marah sama sekali sampai beliau wafat Itu sifat sabar yang luar biasa Dan Habib Lutfi ini mendapat kemursidan atau belajar Torikoh Juga salah satunya dari beliau ini Yaitu Torikoh yang sampai sekarang masih dikembangkannya Yaitu Torikoh Naksabaniyah Khuludiyah Halidiyah Naksabaniyah Khuludiyah Dan Alhamdulillah ketika kami ke sana berkunjung ke sana Sekarang sudah dibangun pesantren Bani Malik Dan disitu ada Yayasan Bani Malik Dan tepatnya disitu disamping masjid beliau Disamping makam beliau juga Itu sudah ada pesantren Dan disitu ada banyak ikhwan-ikhwan dari Torikoh Naksabaniyah Khuludiyah Yang rutin melaksanakan kegiatannya Pas pada waktu itu kami juga bertemu dengan seorang kakek Yang bernama Mbah Sunar Mbah Sunar ini sempat berdialog dengan kami Dan beliau mengatakan kepada kami Tentang Mbah Malik ini Bahwa beliau itu semasa kecil Sering diajak main oleh Mbah Malik Dan beliau juga mendapat bimbingan dari Mbah Malik Dan sekarang beliau juga seorang ikhwan Orang yang sudah berbaikan di Jamhiyah disitu Yaitu Jamhiyah Torikoh Naksabaniyah Khuludiyah Beliau bercerita tentang Mbah Malik Sedikit berkisah tentang Mbah Malik Bahwa Mbah Malik itu orang yang sangat sabar Dan Mbah Malik adalah salah satu keturunannya Pangeran Diponegoro Itu yang istimewa sekali disini Bahwa sifat ketawa duanya Tapi beliau semangat selalu untuk mempelopori Perjuangan pergerakan nasional ini Untuk memperdekakan Indonesia Bahkan beliau pernah Dalam satu rekspansi yang saya baca Beliau pernah di fitnah Dalam gestabu Pada hera Dimana bangsa kita mengalami secara kelam Yaitu G30 SPKI Dan Mbah Malik Sempat ditangkap Di interogasi Atau dicurigai Tapi akhirnya beliau dilepaskan kembali Jadi yang menarik disini Mbah Malik ini Atau Syed Abdul Malik ini Ternyata mempunyai dua garis keturunan Dari ayah dan ibu yang luar biasa Kalau kita lihat Pangeran Diponegoro juga Seorang pejuang yang luar biasa Dan kata Habib Lutwi Dalam ceramahnya Beliau menyampaikan bahwa Pangeran Diponegoro ini juga Seorang ahli Toriko Kemudian dari garis ibunya Syed Abdul Malik ini Kalau saya lihat dari beberapa sumber Beliau masih keturunan Syed Abdul Somad Jombor Yang juga pejuang pendakwah Di daerah situ Dan Syed Abdul Somad Jombor ini Mempunyai dua Apa namanya Dua nasab Dari ibu beliau Berjalur ke Sesari Belaya Tullah Dari ayah beliau Masih ke Pasir Nufur Kalau saya lihat Reprensi secara Dari berbagai sumbernya Kemudian Mbah Malik itu juga Seorang wali yuloh Karena Kita pernah Kita sering mendengar Kehebatannya Karomah dari Habib Soleh Tanggul Beliau itu Wali yuloh yang luar biasa Wali yang keramat luar biasa Di sini Kenapa Saya meyakini Bahwa Mbah Malik itu Seorang wali yuloh Karena Kualiannya Mbah Malik ini Diakui oleh Mbah Soleh Tanggul Jadi dikisahkan Sewaktu ketika Mbah Soleh Tanggul Itu menghadiri Sebuah khol Di Pekalongan Kemudian Setelah selesai khol Beliau berkata Tahukah kalian Siapa yang akan Datang kemari Dari jamaah Beliau bertanya Seperti itu Kemudian Jamaah terdiam Kemudian Habib Soleh Melanjutkan Dia adalah Salah seorang Pembesar dari Kaum Arifin Atau kaum yang Arif Arif ini memiliki Berbagai literatur Atau berbagai arti Yang artinya Beliau sudah tahu Akan datangnya Seorang Arif Akhirnya Setelah beberapa Saat kemudian Datanglah seorang Mbah Malik Atau Syekh Abdul Malik Akhirnya Semua orang terkejut Bahwa ternyata Mbah Malik itu Seorang wali yuloh Kemudian Digisahkan lagi Ada seorang Habib Habib Hussein bin Hadi Alhamid Ini kalau tidak salah Dari Profolingdo Beliau juga Pernah mengatakan Ketika Mbah Malik Akan berkunjung Ke rumah beliau Beliau mengatakan Bahwa Aku akan menyambut Salah satu Pembesar wali yuloh Nah setelah itu Datanglah Syekh Abdul Malik Atau Mbah Malik Nah disini Jelas Mbah Malik adalah Seorang yang Sangat luar biasa Beliau Seorang ahli Toriko Seorang ulama Seorang riai Dan seorang Pejuang Dan seorang Wali yuloh Yang luar biasa Maka dari itu Disini saya melihat Bahwa Ketika kita belajar Tentang beliau Maka kita sangat Perlu melihat Banyak hal yang Harus kita contoh Meskipun Dari banyak hal tersebut Mungkin hanya beberapa Yang kita contoh Terutama untuk generasi muda Yang melihat Sejarah ini Bahwa Untuk Mendirikan Bangsa ini Kita itu Tidak mudah Melibatkan Banyak sekali Orang Dari berbagai Kolongan Dan kalangan Terutama Kalangan Yang sangat berpengaluk Disini adalah Para ulama Yang mungkin Tidak tertulis Di sejarah nasional Bahwa beliau itu Pahlawan nasional Tapi Kita sebagai Generasi bangsa Harus mengakui Meskipun itu Tidak tercatat Di Apa namanya Dinaskah nasional Tapi kita tahu Sendiri Karena Kita mempelajari Dari berbagai sumber Berbagai literatur Sehingga kita tahu Bahwa Ternyata Para ulama-ulama Ini adalah tokoh-tokoh Pejuang Pergerakan Nasional Maka dari itu Mudah-mudahan Kita semua Bisa memetik Pelajaran dari beliau Terutama dari Syekh Abdul Malik Yang telah Memberikan contoh Dalam hidupnya Beliau Bahwa Jiwa nasionalismenya Itu luar biasa Sehingga kita bisa Membangun bangsa ini Kedepannya Lebih Maju kembali Dan mudah-mudahan Bermanfaat Bagi kita semua Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton